Intro Iya masih di Tunai Show dan sekarang ini kita akan ketemu dengan seseorang yang dikenal cukup lama di dunia seni peran Indonesia. Ini berhubungan dengan namanya. Kalau namanya ini kalau bahasa Jawa ini artinya dikenal masyarakat banyak. Kenapa gue tau artinya? Karena nama gue juga di tengahnya ada kata-kata itu. Oh iya. Nah sekarang langsung saja kita undang ke tengah-tengah kita iladiyah Agus Kuncar. Sinetron berapa episode yang udah dimainkan Agus Kuncar? Ini gak apa-apa kan belum disuruh duduk udah duduk. Oh gak apa-apa memang? Gak apa-apa. Soalnya itu udah diratuin bangkunya. Oh siap. Kira-kira udah berapa tahun? Ini kalau untuk setiap Ramadan aja ada. Itu 30 sendiri kan gitu. Kalau aktif sebagai pemain seni peran itu dari tahun berapa? Dari tahun 92. 92? 92? 92. Nah 92 itu. Ormat pada suhu. Ormat pada suhu. Masih ingat gak berapa judul dimainin? Kalau judul sudah udah gak tau udah berapa. Gak tau ya? Gak tau. Tapi ada gak? Dia kan berarti kalau misalnya dengan berbagai apa namanya sudah banyak judul yang dimainkan. Berarti hidupnya tuh menghabis untuk seni peran kan berarti ya? Ada gak momen dimana seorang Agus Kuncaro itu dalam sebulan tuh belas gak syuting? Atau dua bulan benar-benar santai gitu? Belum sih sampe sekarang ya. Maksudnya. Sambal sulam terus gitu? Sambal sulam terus gitu. Paling seminggu atau dua minggu. Abis itu syuting lagi. Jadi gak pernah sampai sebulan gitu. Pasti bego juga sih kalau gak ngapa-ngapain. Misalnya kalau udah selesai lewat dari 3 hari, 4 hari, lewat dari seminggu tuh pasti kan badan sakit-sakit ya gak? Iya bingung gitu gak ngapa-ngapain. Tapi biasanya untuk mengebunuh masa-masa yang ibaratnya blank seperti itu ngapain? Oh gue main sepeda biasanya, baca buku, traveling sih biasanya. Yang suka jalan-jalan juga? Oh jadi salah satunya juga jalan-jalan juga, main sepeda juga. Gwes. Nah kalau dengan ritme biasanya orang di rumah ini kan gak tau tau aja cuma nonton aja. Padahal produksi syuting kan sesuatu yang berat juga ya ibaratnya. Maksudnya itu waktunya tuh kadang-kadang kita kerja kutilanak juga baru pulang kerja kan gitu. Iya. Nah itu berarti sebenarnya ritme kehidupannya juga bisa bikin jet lag. Itu bagaimana caranya untuk menjaga itu? Orang bosan misalnya. Itu kenapa saya lagi dulu pas mau menikah harus punya rumah. Harus punya rumah dulu karena saya gak mau tinggal di rumah mertua indah. Karena kerjaan saya kan gitu. Jadi bisa nih saya dari pagi, berangkatnya pagi gitu. Pulangnya pagi lagi. Terus berangkatnya lagi nanti jam 11 siang berangkat lagi. Tapi bisa juga saya gak ngapa-ngapain seminggu di rumah. Kan gak lucu kalau di rumah mertua kayak gitu. Tapi diantara semua peran yang pernah dimainkan. Ini pasti udah berbagai jenis peran yang apa namanya. Yang udah dicobain kan. Ada juga mungkin peran-peran yang template. Ibaratnya yang ini udah pernah di gue mainin jenis ini dulu. Seperti ini perannya. Ada gak yang paling menantang selama lo main itu ketika lo main apa? Hampir semuanya sih ya. Maksudnya semuanya kan pasti treatmentnya berbeda ya. Terus pasti jarangnya yang sama sih ya. Pasti dilihat dari kulturnya, terus dilihat dari pendidikannya, dari segala macemnya, segala macemnya. Ya hampir semuanya sih pasti mengalami, pasti persiapannya berbeda. Dan pasti semuanya tantangan buat saya gitu. Karena pasti sesuatu yang baru sih. Enaknya jadi aktor kan gitu. Pasti menemukan sesuatu dunia yang baru gitu. Kayak misalnya jadi pembalap motor ya. Mau gak mau sih kan harus belajar jadi pembalap motor kan. Tahu mengenai motor, tahu mengenai balapan, tahu mengenai fisiknya, tahu mengenai emosi seorang pembalap. Segala macem. Oh, jadi malah baik tambah pengetahuan gitu. Oh iya, sangat-sangat. Main jadi Ustadz ya harus tahu. Ustadz tuh kayak gini. Ya iya, minimal empirisnya lah. Perbukaannya udah piring gitu ya. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang tentunya juga kita berikan kesempatan Mas Agus untuk menjawab sesuai pilihannya. Pilih yang mana? Yang kanan. Yang ini? Oke. Agus Kuncoro rasakan panas Jakarta. Seperti di Arab Saudi. Ini statement ini keluar gara-gara apa nih? Itu syuting di Monas waktu itu. Syuting di Monas terus cuacanya emang bener-bener triknya gila-gilaan panas itu lagi gila banget sih. Sampai sekitar 45 derajat adegan di eksterior. Eksterior dari pagi sampai maghrib. Ya di luar terus ya. Dari mulai jam 9 sampai jam 3 siang itu kan rawan matahari sekali. Tapi memang itu sin siang gitu ya? Sin siang. Untuk film apa nih? Adriana ini. Adriana? Adriana. Tahun? Tahun ini. Tahun ini ya? Keluarnya mungkin Oktober kali. Oktober ya waktu. Jadi apa di situ? Profesor sejarah. Profesor. Bikin na matahari terus. Padahal setahu saya di situ matahari agak jauh loh. Ini ngomongin mal apa matahari sih? Nah berikutnya. Pamer bentuk tubuh dalam geding Sriwijaya. Nah loh. Ada buka-bukaan di sini? Iya. Enggak maksudnya kostumnya telanjang dada gitu. Oh gitu. Ya memang itu sudah berperan sebagai orang-orang zaman kerajaan. Iya zaman kerajaan terus panglima militer gitu kan. Panglima kerajaan gitu. Jadi jago fight dan segala macem. Kalau misalnya badannya ada lemak di kanan kiri gitu kan kurang. Berarti treatment khusus tuh ketika mau memperankan itu. Sebelum tiknya terus up dulu. Sit up dulu. Oh ngeringin badannya. Kalau misalnya kayak gitu paling gampang di setting aja ototnya. Di setting. Ya bisa. Bukan temennya ngondek begini nih biasanya. Semua di setting gitu ya. Nah sekarang ini untuk semua peranan yang sudah dilakuin. Kira-kira ada gak obsesi yang belum kesampaian untuk main dalam sebuah film? Dengan siapa? Oh sama Marlon Brando tapi udah meninggal. Marlon Brando ya? Semua banyak yang bilang dia orang yang karakternya itu benar-benar berbeda. Itu kenapa ya kalau untuk seorang Mas Agus? Ya pertama Brando treatment actingnya dia jelas itu sangat-sangat berbeda ya dengan yang lain. Ada pembaharuan dia. Jadi setelah fase sebelumnya Brando tuh membawa pembaharuan tentang bagaimana lu ber-act di kamera segala macem. Terus pemilihan peran-perannya dia juga gila-gila gitu. Iya selalu tepat ya. Jadi kalau nonton dia tuh kayak gak acting dia. Contoh kasus lagi dia Godfather gitu aja. Udah gak mau Kak Pola dia pakai kan. Cuman dia tiba-tiba casting dengan udah jadi begitu. Dan Kak Pola gak tau itu Brando. Oh gitu. Kira-kira mungkin apakah Agus Kuncoro akan menjadi seorang Malon Brando terbaru? Kita tunggu saja nah. Tapi ngomong-ngomong seorang Agus Kuncoro ini pernah gak tertipu? Tertipu apa nih? Bebas misalnya tertipu dalam pekerjaan mungkin. Atau juga mungkin tertipu dalam jual beli. Saya gak bisa bilang seperti itu ya. Cuma emang mungkin karena sayanya aja yang kurang mengerti atau kurang memahami. Makanya jadinya tertipu. Ini kesalahan saya karena tidak aware. Iya tapi penipuan banyak banget modusnya Ri. Ada modus penipuan SMS. Mama minta pusat, mama minta cabel, mama minta bawang. Terakhir mama minta jengkol gara-gara harganya mahal. Kayak gitu kan. Terus ada juga penipuan online. Kalau mungkin kalau yang penipuan lewat SMS kita pernah sempat bahas kan. Banyak banget jenisnya. Kalau yang ini kita ada juga modus penipuan online. Ini buat aware aja. Biar orang-orang pada mulai melek mata nih. Ada banyak banget modus penipuan. Bukan hanya lewat SMS. Lewat internet juga bisa. Lewat kita sistem belanja online shop juga bisa. Yang pertama yaitu modus penipuan menang lotre. Pengguna internet mungkin sudah tidak asing dengan modus penipuan ini ya. Kalau di sini calon korban akan diiming-iming uang bernilai besar dengan hadiah lotre. Meski tak pernah merasa sudah mengikuti lotre. Tapi ternyata banyak sekali korban yang terjipu. Oh gitu. Jadi di email tiba-tiba menang lotre. Padahal itu gak pernah masang lotrenya. Kemudian dia menang gitu. Bagaimana bisa menang kalau gak pernah masang. Ketika dihubungi. Mbak saya mau tanya. Saya kan gak pernah masang. Oh saya menang. Yaudah makanya pasang aja dulu ya. Bayar aja dulu. Nanti pemasangannya gratis. Emang parah bola. Nah yang kedua itu antivirus pausu. Pelaku biasanya menakut-nakuti korban dengan menyebutkan bahwa komputernya terinfeksi virus berbahaya. Setelah itu ia pun menjadi pahlawan. Dengan menawarkan bantuan pembersihan. Ternyata si pelaku itu menyebarkan virus. Oh gitu. Ada juga email jebakan. Terkadang ada email yang mengaku dari instasi atau perusahaan tertentu. Tapi bisa jadi itu adalah salah satu modus penipuan. Jika email tersebut mengandung link yang tidak jelas. Mas Agus suka ketemuinin kayak gitu gak? Oh Allah. Jadi misalnya ada kayak gitu bisa dicuekin aja biasanya. Ya iyalah. Kalau di SMS kadang-kadang juga di SMS ada semacam nawarin travel. Atau juga nawarin pulsa segala macem. Pulsa gratis, penyemang gratis. Itu kan banyak banget gitu. Ini kenapa kalau mas Agus sendiri hal seperti ini bisa terjadi di negeri kita tuh banyak sekali. Sesuatu yang mudah sekali gitu terjadi. Iya itu kan juga saya gak ngerti. Mereka dapet nomor telepon kita dari mana. Terus tiba-tiba mereka menawarkan segala macem. Segala macemnya. Ya kalau buat saya sih yang pasti saya harus tau sih. Rekomen dari orang ya. Untuk misalnya memilih sesuatu apa gitu. Kayak misalnya kayak tadi ada apa, ada apa, ada apa. Ya pasti saya kan lebih merekomen tanya orang dulu gitu. Walaupun saya menerima gitu ya saya gak mungkin terima tiba-tiba ujuk-ujuk. Oke nih enggak, pasti-pasti. Di pembahasan dulu, di sisi dulu. Iya lah, ini apa. Tiba-tiba masuk gitu ya. Mereka melakukan secara random atau emang acak-acakan. Bentuknya macam-macem, Ri. Ada juga kemarin kalau kita lihat SMS kayak Anda menang pulsa sebesar ini, Anda menang uang sebesar ini, Anda ini. Sekarang udah macam-macam bentuknya. Bukan cuma mama minta pulsa aja. Isinya ada yang, mas saya bisa pijit. Ada yang kayak gitu. Ada juga. Wah katanya juga ada misalnya kita ada penawaran penipuan dari SMS gitu. Kita bales aja, itu pulsa kita kesedot. Itu bener gak sih? Itu bener gak sih? Enggak, makanya kadang-kadang kita gemeskan. Eh, itu mau nipu ya? Kesedot. Ya udah. Enggak, makanya jawabannya kan ada, saya lelah. Papa minta pulsa, mama minta pulsa. Hidup kita selalu berhubungan dengan pulsa. Saya lelah, saya lelah. Pengen jawab gitu. Terlalu berapa. Saya lelah. Eh, tapi kalau yang lagi ini, kalau misalnya masih berhubungan sama internet ya, kalau yang sedang memasuki bisnis online. Kan banyak makan sih udah marak nih ya, kalau bisa mau belanja itu gak usah susah-susah harus ke tokonya. Kita bisa langsung lewat internet, cek-cek ke toko online shop. Yang sudah memulai bisnis tersebut juga harus hati-hati. Karena banyak sekali buyers atau pembeli yang ngasih bukti transfer itu palsu. Oh gitu, jadi bukti transfernya justru palsu sama pedagangnya gitu ya? Oh tapi ini buyers-nya yang ini, yang nipu. Yang nipu juga. Biasanya nipu penjualnya, ini buyers-nya juga ikut aja. Iya, buyers-nya juga nipu, bisa. Jadi itu adalah transfer palsu. Ayu Ting-Ting sama Fidi tuh malu. Ini bangsa apa sih sebenarnya? Berbagai sisi bisa ditipu gitu kan. Orang-orang dulu bilang, Ari Kucoro itu adeknya Agus Kucoro ya? Kakaknya. Iya, untuk informasi itu nama kakak saya. Itu kakak aja loh, masih di kakaknya juga loh. Iya kalau gitu. Mas Agus, sekarang dalam waktu ke depan nih, yang terdekat apa nih akan keluar nih? Lele Bar? Itu Adriana itu tadi. Adriana? Terus ada Final Fish. Tapi buat tahun depan itu kerja sama tiga negara. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Indonesia. Final Fish? Iya, film juga. Pukulan? Kalau asli ini sih pukulan akhirat. Pukulan akhirat? Pukulan akhirat. Sekali pukul langsung loh, ketemu malaikat. Pukulan ikan, fish tadi. Oh bukan. Nah, tentunya juga kita telah mengetahui bagaimana caranya untuk seorang Agus Kucoro bisa bertahan sampai begitu lama. Ada 20 tahunan berkarir, dan itu juga bukan sesuatu yang mudah. Salah satunya bisa kelihatan-lihat bahwa beliau begitu rendah hatinya juga santai. Enggak seperti yang kita utarakan tadi ya. Lagi pas gak ada syuting, lagi banyak sih. Bohong ya. Nah, sekarang kalau untuk yang mau berinteraksi dengan kita, caranya gimana, Ti? Follow ke tunasio underscore net, Instagramnya juga di tunasio underscore net. Bisa berhubungan langsung juga sama kita lewat Twitter ya. Hasil PRW Dinata atau Ari Kuntung. Iya. Dan sebenarnya tepuk tangan dulu untuk Mas Agus Kucoro yang telah menemani kita hari ini. Berikan baik sekali ikutan. Seperti kata-kata mengatakan bahwa, padi makin berisi makin merunduk. Jadi, seseorang yang sukses akan semakin rendah hati. Jadi untuk Anda yang belum rendah hati, apakah Anda yakin Anda sudah sukses ya? Kalau gitu jangan ketemu lagi. Eh, jangan ketemu lagi. Jangan lupa. Kita akan ketemu lagi besok di episode berikutnya hari. Tuna Show! Tuna Show! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.